JAKARTA Jakarta tak hanya sebagai ibu kota negara Indonesia, lebih dari itu Jakarta merupakan kota metropolitan dan pusat ekonomi di tanah air. Berbagai gedung bertingkat pun dapat terlihat untuk membangun bisnis dan perekonomian. Saat ini pembangunan gedung bertingkat tinggi telah dilakukan. Gedung bernama Indonesia 1 yang berlantai 59 diresmikan oleh Presiden RI Jokowi Dodo dengan peletakan batu pertama. Gedung tersebut merupakan milik PT China Sonangol Media Investment, sebuah perusahaan kerjasama antara PT China Sonangolen dan media grup milik pengusaha Surya Paloh. Dalam sambutannya Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa ini merupakan momentum pembangunan investasi ekonomi karena menurut Jokowi pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya bergantung pada APBN, namun pada investasi bisnis. Jokowi berharap dengan dibangunnya gedung tersebut dapat memicu investor asing yang ingin menjalin investasi ekonomi di Indonesia. Tapi ini adalah salah satu yang nanti ini akan diikuti oleh investasi-investasi yang lain dan tentu saja kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi kita betul-betul berada pada target dan rencana sesuai yang kita inginkan. Indonesia 1 merupakan gedung berskala internasional setinggi 303 meter dengan biaya pembangunan mencapai 8 triliun rupiah. Gedung ini akan menjadi ikon ibu kota negara karena memiliki sertifikat Grandmark Platinum Grade A untuk kelas bangunan komersial berskala internasional. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan.